Gue berani bilang, salah satu pantai terindah di Indonesia ada di Mentawai, gengs. Yang pengen tau naik apa saja dan butuh berapa duit ya kira-kira ke Mentawai? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip, gengs. Ini keren parah pantainya, sumpah. Ini keren parah, speechless gue. Selamat pagi, gengs. Ini gue check out dari hotel. Karena kapalnya tuh jam 7 pagi, gengs. Jadi gue harus bangun pagi-pagi. Karena kalau ketua pejabat itu, Mentawai itu cuma ada satu-satunya hari ini. Jadi sangat jarang yang nyebrang ke sana. Makanya karena gak mau kelewatan gue nginepnya di dekat-dekat labuhan gitu, gengs. Jadi gue gak ketinggalan. Untung ini juga bangunnya tepat waktu. Perjalanannya kapalnya jam 7 berangkat. Belum di tiket. Sebenernya udah nelfon. Kalau udah nanya, katanya gosok aja. Oh yaudah, semoga sih gak ketinggalan. Semoga memang ada kapal. Buat kalian yang dari luar Padang, gue saranin kalau mau ke Mentawai, better nginep di sekitar pelabuhan aja, gengs. Biar gak ketinggalan kapal. Banyak banget kok penginapan di sini. Nah, yang gue nginep semalam itu harganya Rp 80.000. Udah dapet AC plus TV juga. Dari penginapan tinggal naik ojek online deh. 5 menit langsung sampai, gengs. Udah sampe di pelabuhan Padang nih, gengs. Ternyata rame banget ya, gengs. Lokenya udah ngantri panjang. Udah rame sekali. Oke, gengs. Karena udah dapet tiket, sekarang kita langsung masuk ke kapal aja yuk. Tapi baik-baik ya, gengs. Kalian jangan sampe salah kapal. Soalnya di sini tuh banyak banget kapalnya. Jadi kalian gak perlu takut, gak perlu malu buat nanya sama petugas yang ada di lapangan. Jangan sampe salah kapal, salah tujuan nantinya, gengs. Karena di sini ada beberapa kapal yang memang tujuannya berbeda, gengs. Nah, ini penting juga nih, gengs. Jangan sampe kalian juga salah duduk, gengs. Karena di tiket itu ada nomor kursinya masing-masing. Jadi pastikan nomor kursi yang anda duduki sesuai dengan tiket yang anda miliki. Tidings, akhirnya udah di kapal. Cuma tadi, kok dit banget. Pas di tiket. Nggak teratur gitu, jadi gak ada perisan gitu-gitu. Gue udah tau. Ini kapalnya, gue kebenaran pakai yang Facebook gitu. Kapal cepat. Karena satu-satunya, untuk hari ini, yang menuju kekauan kegat, itu cuma kapal ini. Karena kapal yang biadanya gak ada. Diketnya 250, tapi katanya sih yang ekonominya ada 200, cuma gak tau kayaknya udah habis. Kalau kalian bete atau bosan di tempat duduk, gengs, kalian bisa naik ke atas kapal. Sambil lihat pemandangan yang cakep, bisa juga sambil foto dan bikin video. Gak perlu khawatir, karena semua bisa naik ke atas tanpa terkecuali, gengs. Tapi kalau kepanasan di atas, kalian bisa balik lagi ke tempat duduk, gengs. Karena pakai kapal mentawai face ini, adem. Ada AC-nya, terus bisa nonton TV juga. Sama dikasih roti dan air mineral gelas, gengs. Terus kamar mandinya juga lumayan bersih sih, gengs. Menurut gue, gak ada bau, dan yang paling penting airnya ngalir terus. Meski ukurannya mungil sih, gengs. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya mendarat dengan selamat, gengs. Alhamdulillah. Oh iya, gengs. Sebenarnya kapal kementawai itu ada setiap hari. Tapi tidak semua tujuan ada, dan jadwalnya pun bisa berubah setiap bulan. Menyesuaikan situasi dan kondisi alam katanya sih gitu. FYEI ya, gengs. Kalau mau beli tiket harus langsung, dan tidak bisa secara online, gengs. Karena senyali mentawai memang masih belum lancar. Dan yang jelas, siap siap ngantri, gengs. Oke, gengs. Ini sudah di Pelabuhan Tua Bejar. Lalu juga ke penginapan. Ternyata perjalanannya, sesuai dengan jadwal, 3 jam setengah. Semayang. Sebelum ke penginapan, gue diajak sama Bang Adnan buat makan siang dulu nih, gengs. Di samping pelabuhan. Lihat deh, gengs. Di pelabuhan aja, view-nya udah begini. Air lautnya udah bening banget gitu. Gimana di pantai tujuan wisatanya ya, gengs? Pasti lebih keren. Geng, disini kita udah di pelabuhan Tua Bejar. Karena tadi perjalanan lumayan panjang. Tidak sempat sarapan juga. Jadi sampai di pelabuhan, langsung cari sarapan. Langsung cari makan. Sangat banget. Benar. Ini soto kayaknya si andalan di sini. Soalnya rame banget, gengs. Kita jadinya makan soto ayam, gengs. Oh iya, FYI, gengs. Kalau harga makanan di sini lebih mahal dari daerah lain. Karena lokasinya memang di pulau kecil dan bahan bakunya dikirim dari padang. Jadi ongkos produksinya jauh lebih mahal. Habis makan, kita menuju ke penginapan, gengs. Penginapannya di samping pelabuhan juga. Nah, gue ambil di sini tuh pertama, karena memang dekat. Yang kedua, karena memang pusat kerame yang di Tua Pejat tuh ya adanya di sini, gengs. Banyak jajanan pula kalau gue lapar, gengs. Begini nih, gengs. Kira-kira kondisi penginapannya. Gue ngambil kamar yang ada AC-nya, permalamnya Rp150.000. Nah, kalau yang pakai kipas angin, harganya Rp80.000-an. By the way, di sini banyak kok, gengs. Penginapan dari yang murah meriah sampai yang mahal juga ada. Tapi buat gue, kamar ini udah nyaman banget sih. Naro barang, istirahat sebentar, mandi, terus go to masjid, gengs. Buat sholat Jumat. Kita Jumatan dulu, gengs. Karena pas banget ini gue kesininya hari Jumat. Habis Jumatan, istirahat dulu. Terus sorenya baru keliling-keliling, gengs. Kira-kira beginilah, gengs. Kondisi jalanan di Mentawai. Jalanannya memang tidak luas. Karena penduduknya sendiri memang tidak banyak sih, gengs. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2020, jumlah penduduk Kepulauan Mentawai seluruh ya, 87.623 warga. Makanya, gengs, polusi di sini memang masih dibilang rendah. Karena jumlah kendaraannya juga masih terbatas. Lihat aja langitnya. Biru dan bersih kan, gengs? Kondisi begini tuh setiap hari loh, gengs. Tapi yang pasti di sini panas banget, gengs. Karena ya daerah pantai di mana-mana, panas gitu. Hari pertama, gue eksplorinya gak jauh-jauh dari penginapan, gengs. Di pantai Jati dan pantai Mapadega. Lokasinya di sekitaran Tua Pejat dan ini masih di Pulau Sipora. Jadi, gengs, Tua Pejat ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Luas wilayahnya 86,52 km persegi. Dan penduduknya kurang lebih 6.500 jiwa. Sebenernya, pemandangannya bagus sih, gengs. Lautnya juga bagus, bersih, biru. Tapi sayang banget, gengs. Tidak tertata dan tidak rapi menurut gue, ya. Padahal, kalau diperhatikan dan dimanfaatkan dengan baik, gue yakin nih, gengs. Bisa menarik wisatawan banyak. Karena emang keren alamnya di sini. Gengs, ini gue lagi di Mentawai di salah satu pantainya. Di Tua Pejat. Padahal ini masih di pantai besarnya, gengs. Bayang gak di pantai-pantai kecilnya yang ada di sana? Pasti indah banget. Tua Pejatnya aja tuh biru banget lautnya. Ancon. Thank you, gengs. Sudah ngikutin gue seharian. Nah, besok gue bakalan ke Pulau Awera. Ini pantai yang jadi primadona di sini, gengs. Di Mentawai. Yang jelas pantainya, lautnya, pemandangannya jauh lebih bagus dan jauh lebih keren. Jadi tetap pantau jalan-jalan gue di Mentawai, ya, gengs. Bye. selamat menikmati